Selamat pagi saudaraku yang terkasih, salam sejahtera Tuhan pada atas kita semua. Saudaraku, jalan hidup kita tidak selalu dihiasi oleh puji dan penghormatan dari orang-orang di sekitar kita. Kata-kata indah tentang diri kita tidak selalu kita dengar padahal itu yang kadang kita harapkan. Justru kadang kita bertemu dengan banyak hal di dunia ini yang membuat hati kita terluka. Kita tidak bisa mengharapkan dunia memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan keinginan kita meskipun kita sudah berbuat baik. Kita kerap kali bertemu dengan perkataan dan perbuatan yang mengungkai hati dan mematahkan senangat kita. Meskipun begitu, amarah dan dendam bukanlah jalan terbaik untuk menghadapinya. Sebab kita sadar bahwa kebaikan kita tidak akan selalu dibalas dengan kebaikan, namun tetaplah berbuat baik sebab itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Daud pun pernah merasakannya, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Saudaraku, bila Tuhan izinkan kita menanggung sakit hati, Tuhan sendiri yang akan menjadi penyembuh. Bila Tuhan izinkan ada luka-luka hati untuk kita tanggung saat ini, Tuhanlah yang akan membalut. Saudaraku, ketahuilah, kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, damai, dan penghiburan kita. Dengarkanlah janjinya demikian. Masmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yesus Kristus yang menyembuhkan hatimu, yang patah dan yang membalut luka-luka hatimu, supaya kamu tidak hidup dengan hati yang terluka. Dengan menyimpan sakit hati, kita sama saja sedang menambah beban dalam kehidupan kita, semakin lama, semakin banyak, dan semakin berat untuk kita menanggungi. Amsal 27 ayat 3, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat daripada keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saudaraku yang terkasih, diberkatilah kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkat surgawi dari ala Bapak Putra dan Rul Kudus. Tinggal dan mendamaikan hidupmu, memberkati hidupmu, dan memelihara engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.